Jadi hati-hati ya Ini termasuk modus baru Malingnya Membentuk tim Ada 3 tim disini malingnya Ini adalah maling yang pertama Kemudian Ini adalah maling yang kedua Mereka membentuk tim Ini adalah maling yang ketiga Ini tugasnya ini Maling yang ketiga ini untuk mengecoh Ataupun mengalihkan perhatian si korbannya Jadi korbannya ini Seorang pedagang di pinggir jalan Mereka pura-pura memesan Agar si penjual ini Terkecoh Jadi mereka pura-pura Mesan dari tempat yang agak jauh Dari tempat dagangannya Ini disini alir kejadiannya di jalan raya Ranca kelapa Dia si korban ini Penjual ini terkecoh Dia menghampiri si maling ini Padahal di kerobaknya ini Sudah tinggal handphonenya ini Nah ini dia Eksekutornya Jadi yang satu Mengalihkan perhatian Yang satu lagi Melakukan eksekusi Dan ini adalah maling Untuk berjaga-jaga Ini tim ketiga ini Ini dia eksekuturnya Maling yang kedua Sudah datang Melihat lokasi aman Melihat sekitarnya aman Memastikan aman Kemudian dia melakukan aksinya Ini hapenya langsung dibawa Ini Ini si Si korban ini terkecoh Setelah Hpenya dibawa Si maling tersud Pegi Nah ini dia disini Belum sadar Hpenya udah hilang Padahal Hpenya udah dibawa Pergi Oleh si maling Jadi hati-hati Ini dia udah sadar ini Hpen saya Dimana Gitu Hati-hati ya Pastikan Kalau Anda Ingin Meninggalkan tempat anda Pastikan Barang-barang Berharga anda Anda bawa Ini modus-modus Gimana ya Ini terbilang ampuh Karena Si korban ini Padahalnya tidak sadar Ini bukan hipnotis Ini hanya trik Bukan hipnotis Ini hanya trik Jadi khususnya Anda Pedagang Kalau ada yang Mau beli Dagangan anda Anda jangan Meninggalkan tempat anda Suruh saja dia yang datang Bukan anda yang Menghampiri mereka Karena Kita harus Mewet